Selamat berjumpa kembali, kali ini kita akan belajar mengenai Array 1 Dimensi. Yang dimaksud dengan Array 1 Dimensi yaitu kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama di dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Nilai-nilai data di suatu Array disebut dengan elemen-elemen Array. Di dalam program yang kita sediakan ini, kita memiliki dua buah variable yaitu Variable biasa yang bernama Index dengan tipe Integer dan Variable Array disini. Mengenai perbedaan antara Variable biasa dengan Array yaitu sebuah Array dapat mempunyai sejumlah nilai. Disini dia memiliki sebanyak 10 nilai. Sedangkan sebuah Variable yaitu Index disini, biasa hanya dihubungkan dengan sebuah nilai saja. Baiklah kita akan memulai untuk mempelajari program yang telah kita siapkan ini. Disini kita akan mencoba yaitu meng-input nilai mahasiswa ke dalam Array 1 Dimensi. Pertama kita melakukan perulangan dari sebuah Variable Index yang diawali dengan 0, kemudian Index ini kurang dari 10, dan Index plus plus. Di dalam Array 1 Dimensi, bisa digambarkan seperti ini. Disini 1 hingga 10, misalkan. Kemudian, dalam isi yang ke-1 ini, disini merupakan elemen yang ke-0. Elemen yang ke-0 hingga, disini elemen yang ke-0 hingga, elemen kurang dari 10. Hingga menjadi 9, jika dihitung totalnya menjadi 10. Yang dimaksud dengan elemen yaitu, seperti ini. Kemudian, dari Index yang ke-0, jika dia menemukan True, maka dia akan mencetak perintah yang ada di bawahnya, seperti ini. Dia akan mencetak mahasiswa dari Index plus 1, kemudian mengambil nilai dari Index tersebut. Jika dia sudah sampai bersifat false, artinya dia tidak melakukan perintah yang ada di bawahnya, maka dia akan lari ke program selanjutnya, seperti ini. Kemudian, dia akan mencetak nilai mahasiswa yang telah di-input tadi, dengan menggunakan perulangan untuk menampilkan nilai yang telah kita isi tadi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat hasil dari program ini. Kita compile, kemudian kita execute. Dia akan meminta kita untuk memasukkan nilai, karena terdapat perintah scanf di sini. Kita coba untuk memasukkan nilai. Di dalam program tampilan nilai di sini, nilai yang tadi kita masukkan telah ditampilkan. Jadi, tampilannya seperti ini hasil dari perintah program ini. Demikian mengenai Rai Satu Dimensi. Terima kasih.